Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rejeki. Realme Indonesia baru aja ya, ngelaunching smartphone Realme 8 5G yang katanya hape 5G termurah saat ini. Tapi di video kali ini, Bang Tekno nggak akan bahas apa itu. Kita akan bahas ini nih, Realme Buds Q2 dan juga ini. Aduh, agak susah nih. Nah, ini, Realme Buds Wireless 2 Neo. Tapi pertama, kita akan bahas yang ini dulu ya, Realme Buds Q2. Ini cocok banget nih, buat kamu yang modis, buat kamu yang gaya. Buat kamu yang mengetamakan desain. Karena TWS ini tuh beneran punya desain yang kece, Sob. Ada 2 pilihan warna untuk Realme Buds Q2 ini. Yaitu warna hitam dan kayak yang punya saya ini, warna biru. Dimana desain dan build quality-nya tuh cakep, Sob. Charging case-nya tuh di desain udah kayak kobal atau batu bulat gitu. Walaupun masih pake bahan plastik dengan finishing matte. Udah dilengkapi juga LED indikator yang bisa nyala warna hijau saat baterai masih banyak. Dan merah saat baterai udah lemah. Dilengkapi juga port micro USB di bagian belakang untuk proses pengisian daya. Tutup charging case-nya juga berasa firm dan cukup solid. Desain dari masing-masing earbuds-nya juga cakep. Dengan bagian panel sentuh yang dibalut corak kaleidoskop. Atau sepintas kalau saya bilang ya, itu kayak corak karbon gitu. Yang bikin jadi nambah kelihatan gaya. Untuk fitting di telinga juga ini tuh berasa nyaman dan gak takut lepas, Sob. Dan juga pada saat dipasang kayak gini ya, Eartips-nya tuh lembut di kuping dan juga bisa mengisolasi suara sekitar dengan cukup baik. Dan masing-masing earbuds-nya tuh cukup ringan ya, Sob. Jadi gak bakalan bikin kuping tuh gampang pegel. Nah ngomongin eartips, Realme Buds Q2 ini standarnya ukuran M untuk eartips-nya. Tapi dikasih 2 pasang lagi untuk ukuran yang berbeda. Terus juga kita dapet kabel charger micro USB pendek yang kualitasnya tuh bagus, Sob. Emang deh, yang paling saya suka dari pake TWS earphone itu adalah gak ribet-ribet gulung-gulung kabel atau colok-colok kabel. Terus juga koneksi ke smartphone tuh udah otomatis. Langsung tersambung saat dikeluarin dari charging case kayak gini. Untuk kontrol musiknya juga kalau pake TWS earphone tuh enak banget ya, Karena kita tuh gak perlu mengakses smartphone langsung. Kita cukup pake tap-tap aja di TWS-nya ini. Dan yang saya suka dari Realme Buds Q2 ini adalah dia tuh gak ada satu kali tap yang kadang-kadang tuh ya, Sering banget yang namanya kecelakaan gak sengaja kesentuh gitu kalau satu kali tap. Ini dia untuk kendalinya bisa tap 2 kali untuk play atau pause lagu. Terus tap 3 kali untuk kalau kamu mau pindah lagu ke lagu berikutnya. Terus, Sob, kalau kita tap dan tahan keduanya kayak gini, Dia akan masuk ke dalam mode gaming. Dimana katanya ya, untuk mode gamingnya itu udah super low latency 88ms, Sob. Dan bener sih, kalau buat nonton video tuh udah nyaris gak berasa ada delay. Bener-bener nyaris real time, kalau cuma buat nonton-nonton film drama Korea dan sebagainya. Dan kalau buat main game MOBA atau game genre FPS kayak PUBG Mobile dan COD Mobile, Juga masih cukup nyaman, Sob. Emang sih masih ada berasa delay saat main. Tapi masih nyaman banget, karena delay-nya tuh cuma kira-kira sekitar 1 per 7, 1 per 8 detik aja. Dari kita melakukan single shoot atau kita ngelangkah sampai suaranya terdengar. Ya, intinya sih masih nyaman-nyaman aja kalau dipake buat main game. Untuk kualitas suaranya juga voice clarity-nya tuh cukup jernih dan bening kalau menurut saya. Dan untuk karakter suara dari Realme Buds Q2 ini, kalau menurut saya itu berasa balance ya. Untuk sektor bass-nya nih, karena udah pake 10mm dynamic bass boost driver, jadi berasa empuk dan cukup punchy bagian bass-nya. Terus bagian vokal juga jelas dan jernih. Dan bagian akustiknya atau treble tuh terasa banget detail dan power-nya. Jadi enak banget buat denger musik dan bisa masuk genre musik apa aja. Nyamannya pake Realme Buds Q2 ini juga nggak terlepas dari daya tahan baterainya, sob. Sekali penggunaan tuh bisa denger musik hingga 5 jam. Ya, tergantung penganturan volume ya. Waktu dipake main game dengan mode gaming aktif selama 1 jam, cuma ngabisin 25% dengan volume 50%. Dan charging case-nya ini tuh bisa ngisi ulang sepasang earbuds-nya sekitar 4 kali pengisian. Ya, kalau buat ngecharge sendiri, untuk charging case-nya bisa penuh cuma dalam waktu 2 jam aja, sob. Kira-kira apa lagi yang belum dibahas dari Realme Buds Q2 ini? Oh iya, ngomong-ngomong ya. Kalau dipake buat olahraga ataupun gerimis-gerimisan sambil buat denger musik, ini tuh masih aman. Karena dia udah sertifikasi IPX4 jadi tahan keringat. Dan kalau kita pake buat telepon-teleponan, suara kita tuh akan terdengar cukup jelas oleh lawan bicara walaupun kita di tempat berisik. Karena Realme Buds Q2 ini udah punya fitur ANC atau Environment Noise Cancelling. Ya, bisa dibilang Realme Buds Q2 ini tuh punya fitur yang sangat komplit untuk kelas harganya, sob. Ya, pilihan pas buat kamu yang anti ribet-ribet pake kabel ngelibet. Nah, berikutnya buat kamu yang sporty, yang suka eksersis, lebih cocok lagi kalau pake ini nih. Realme Buds Wireless 2 Neo ini. Karena ini desainnya headphone neckband, jadi keliatan lebih sporty. Bagian neckbandnya juga cukup lentur tapi kokoh. Terus kabelnya juga berasa berkualitas, lentur, lembut tapi kuat. Kalau bagian panel kendalinya juga dari bahan plastik dengan finishing gurat-gurat halus gitu. Jadi nggak gampang nempel sidik jari. Dilengkapi juga dengan tombol multifungsi dan tombol volume. Ada juga port USB-C untuk pengisian daya. Untuk tombol multifungsinya gini, sob. Sekali tekan untuk play atau pause. Terus 2 kali tekan kalau mau pindah ke lagu berikutnya. Terus kalau kita 3 kali tekan, akan masuk mode gaming atau low latency. Dan beneran loh. Saat mode gaming aktif, kalau dipake buat nonton video atau nonton Youtube, itu tuh nyaris nggak ada delay-nya. Dan kalau buat main game genre FPS kayak COD Mobile misalnya, bisa ngasih pengalaman main game yang udah bener-bener nyaman, sob. Emang sih masih berasa delay, tapi tipis banget, sob. Nyaris real time sekitar 1 per 8 sampai 1 per 10 detik lah kira-kira. Beneran asli nggak bohong deh. Untuk suaranya juga mantep banget. Berkat 11,2mm Dynamic Bass Boost Driver-nya, suara di sektor bass tuh berasa nonjok, dalem, dan asik banget. Sementara bagian vokalnya cukup jelas, dan bagian treble-nya juga cukup kedengeran detailnya. Berasa agak balance karakter suaranya, tapi lebih kuat di sektor vokal dan bass. Untuk baterai sendiri, ini udah bisa tahan sekitar 16-17 jam kalau kita pake buat dengerin musik di volume 50%. Dan 50% doang juga udah kencang suaranya. Pas dipake main game dengan mode gaming aktif, selama sejam tuh cuma abis nggak sampai 20%. Kalau buat peloponan, juga suara kita udah jelas dan jernih berkat teknologi, di INC, walaupun kita nelponnya di tempat yang berisik, Sob. Dan karena emang ditujukan buat kamu yang lebih milih gaya sporty, Realme Buds Wireless 2 Neo ini tuh udah tahan keringat, karena dia tuh udah IPX4, Sob. Dan yang saya suka nih, kalau lagi nggak dipake, ditempel kayak gini tuh, dia bisa nempel, dan waktu ditempelin begini tuh, lagu otomatis berhenti. Asik kan? Intinya sih, kalau kamu pengen gaya trendy, kamu bisa pilih Realme Buds Q2. Kalau kamu pengen gaya yang sporty, kamu bisa pilih yang ini, Realme Buds Wireless 2 Neo. Dan dimana untuk harganya sendiri, kamu bisa cek ya di direct video video, disitu ada link untuk cek harga terupdate, kali aja lagi harga promo. Dan segitu aja videonya, Bang Tengteng pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.